Intro Menuju ke game yang kedua Antara Onyx Prodigy vs Geek Fam Di Piala Presiden Esports 2022 Enjoy the game Yes inilah dia Kali ini masih menuju ke arah Midland Sudah ada dua orang berkumpul Dari Geek Fam begitu pula Dari Onyx Prodigy kali ini Ruby menjadi romer Dia bakal cukup pede untuk melakukan zoning Dengan adanya nanti level keempat Amal Vendade yang bisa menarik siapapun Tapi kali ini Dikit demi sedikit stuck Dari seorang Yura Mulai dilancarkan Mulai ditabung Untuk di early-early game seperti ini Oke tapi sekarang Terus pergerakan dari romer Kedua romer menuju ke bagian God Lane Sementara di bagian bawah Apakah Dan data dari seorang Vendade Mampu untuk mengetahui keberadaan Dan posisi Dari teman-teman Hikva Melihat di depan sana Sudah ada Little Wonder yang pertama Diamankan Oleh seorang Exor Dan mulai menuju ke arah jungle Dari Onyx Prodigy Terlihat One pivot situation Di area jungle Pakuito Ataupun Julian disana Beradu tatap Tapi sementara itu Masih bisa didapatkan oleh Seorang Vimornov Creep jungle yang pertama tadi Meskipun ada engage Dari ala seorang Exor Betul sekali di area bottom lane Lebih dipikirkan Lebih dipikirkan ya Setiap langkahnya Lebih pasti Lebih konsisten Tapi kalau kalian lihat Kedua tim masih bermain pasif banget Jadi belum ada engage yang dilakukan terlalu dalam juga Kelihat sekarang Tartal Presented by Lita Sudah mulai hadir Di lane of down Dari kedua Belatim Sudah mulai bersiap juga Empat member dari Grifor Maupun empat member Veronik Prodigy bersiap Di depan sana Kita lihat Rapture Belum membuka engagementnya Langsung saja Puntuk telah dikeluarkan Tapi Tempted Dan Awesome Vimornov Dikuarkan Tapi ternyata Vimornov yang masih On point mendapatkan Tartal yang pertama Dan sekarang Flicker Melarikan dari ke bagian belakang Rapture Masih bisa survive Tapi dia harus kehilangan Beberapa detik Karena flickernya Gak akan ada Untuk dua menit ke depan Bahkan Luke pun Mempop up flickernya Untuk melarikan diri Dari gempuran Player-player Onyx Prodigy Yang mencoba Melakukan engage ke dirinya Yes Di arah pattern lane Kali ini kita melihat Luke mencoba untuk Masih Memanage lane-nya Terlebih dahulu Sedangkan Desengage dari Onyx Prodigy Bermain lebih sabar lagi Moon sudah mendapatkan Wind talkernya Ada sedikit attack speed Kali ini Yang bisa membuat Seorang Melisa Moon lebih pede lagi Untuk men zoning out Ke arah Kadera Tapi begitu pula Di arah mid lane-nya Exhort Masih mencoba untuk Memperkenyang dirinya Memperkuat Mencari item Sedikit demi sedikit Juga mengingat Sebentar lagi Kita bakal melihat Tartal yang kedua Setelah tadi Di Tartal yang pertama Geek Fam kehilangan Akankah mereka Bakal mencoba Lebih hati-hati lagi kali ini Oke But now Di bagian depan Riz Terkena pokingan Yang cukup sakit Satu setengah SP bar Harus hilang Di bagian atas Tapi mundur Teratur Karena belum ada Ini siasi yang lebih jauh lagi Dilakukan oleh Geek Fam Mengingat mereka harus Mulai berhati-hati Karena kita tahu Pasti fokusnya Tapi ternyata Amo Fended Rapture Depan sana tertarik Belum ada flow of damage Yang terlalu sakit Mudelsnya tepat Mengenai Tartal yang tinggungan Dikeluarkan Dan sekarang Hampir saya bisa mempick off But now Real world manipulations Dikeluarkan Gak bisa Lari kemana-mana lagi Kadera Dari belakang Lima member Onyx Prodisi Mendapatkan dua Orang dari Geek Fam Gak masih bisa selamat Ternyata Exot Meskipun udah Kau atar Yang dihilangkan But now Oh boy Gak bisa kemana-mana lagi Dan harus tumbang Tiga Orang Harus Tumbang Dari Geek Fam Wow Geek Fam Kehilangan Tiga player Dengan Kadera Menjadi first blood Percentage By BCA Kali ini Berhasil Untuk ditumbangkan Tapi kali ini Di arah top lane Objektif Yang bakal dimainkan Kali ini Bahkan Tanpa kontes Sedikit pun Kadera Hanya memantau aja Dan kali ini Turtle By Lita Sudah hadir Untuk yang kedua Kalinya Nampaknya Geek Fam Gak mau melakukan kontes Gak mau melakukan kontes Karena cukup jauh juga Mau fight Lagi dan lagi Dari seorang Di depan sana Mendapatkan Player Atau dua orang Dari Geek Fam Dan membuat Seorang extort Lebih lama lagi Untuk mendapatkan All-Head Buff Ini Bukan early game Yang cukup bagus Kita lihat Gimana Onyx Prodigy Benar-benar bisa megang ya Dari dua game Game yang pertama Sama game yang kedua Dan ada head-to-head Presented by Kodashop Antara Ruby Dan juga Lolita Yang tadi kita lihat Belum ada inisiasi Lebih jauh sih Sebenernya dari Rapture Karena Dia pake hero yang lebih Aman Mainnya lebih ke arah Support aja Sementara di bagian bawah Melarikan diri Open Ritter tarik depan sana Seperti gak bisa kemana-mana Langsung ditubangkan begitu saja Hotbeats plane Benar-rear Gak bisa kabur kemana-mana Karena sudah kehilangan semua Source killnya ketika Dia melakukan cutting minion Di bagian bawah Dan Same sekali Satu point kill Harus Diamankan oleh Geek Fam Dan membuat Onyx Prodigy Harus mulai bersabar lagi Karena mereka Kehilangan outdoor turret Di bagian bawah Yes Satu point kill Yang berhasil diamankan Bersama dengan satu objektif Kali ini Geek Fam Mencoba untuk mengembalikan Lagi tempoh permainan mereka Tapi lihat By arah top lane Sudah ada tiga Pemain dari Onyx Prodigy Mencoba untuk memantau Disitu juga sudah ada Kaderah dan Raptor Yang siap untuk Membackup kapanpun Onyx Prodigy Mencoba untuk memaksakan Mengambil ke arah objektif mereka Oleh karena itu Lebih sabar lagi Kali ini untuk di menit Yang ke enam kita Tapi Luke Hati-hati Rewapor Blasting kali ini Sudah dibuka bersama dengan Ada yang amoffended Luke harus flick out Karena belakang Masih bisa berselamat Bertahan sejauh ini Tapi Makankah di backup Disitu kali ini Nampaknya tumbang malah Bakwito Bersama dengan ada Blasting 2 dari seorang Cloud Riz Harus hilang Dua Teman dari Onyx Prodigy Perlahan namun Pasti diculik Satu demi satu Oleh Geekvamp Counter setupnya Bagus banget Geekvamp Aku Benar-benar gak ekspek Ketika tadi Luke Udah tinggal satu bar HP terakhir Coba dia kejar ke depan sana Sama seorang Vimor Tapi Dengan adanya Cloud Altar Dan ketangkat geroknya Sekian replay Presented by Grab Benar-benar setup yang bagus Aku bisa bilang Karena Bisa diselamatkan Luke Yang memiliki satu bar HP terakhir Dengan adanya communion blast dan juga Blazing duet di bagian belakang Membuat Teman-teman dari Onyx Prodigy Gak bisa mempertahankan dirinya Dan Dua orang ter-pick off Sebagai kompensasi Ketika mereka melakukan inisiasi ke bagian depan Tapi sekarang Tarzel Yang ketiga Sepertinya akan coba dikontes oleh kedua Belah tim Empat member dari Onyx Prodigy Sudah mulai bersiap Sementara Geekvamp Masih cukup jauh Keberadaan seorang Luke Berada di bagian bawah Membuat mereka Atau Geekvamp gak punya Peronan yang cukup Sementara Dari orang lain Alboy Hampir saja mendapatkan Seorang Vendek dengan Saido Sempitnya Sekarang Apakah ada Duel up damage yang keluarkan Tapi ternyata ada sword Ternyata oleh Issa Yang mendapatkan Tartar yang ketiga Tapi itu obelisi duet Ke bagian belakang Dan langsung saja Menumbangkan Yura Satu-satunya rapture pun harus hilang Tapi Exord Terlalu depan Yang mendapatkan Satu member lagi Dari Onyx Prodigy Dan Oh my god Tiga ditukarkan Dengan dua pertempuran Yang tiada hantian Bahkan empat Onyx Prodigy Hilang semuanya Di saat bersamaan mereka Mendapatkan Tartal yang ketiga Yes Menyisakan Risk seorang diri Dengan XP Yang tidak memadai Mau tidak mau Dia harus merelakan Satu lagi Alter di area Tengah Alter mid sudah hilang Otomatis jungler Purple buff Dari Teman-teman Onyx Prodigy Kali ini bakal terbuka Selebar-lebar yang untuk Exord Bisa untuk nge-inventing Tapi tunggu dulu Bagi teman-teman yang lagi Nobar PPE Ini bisa banget sambil Order Grab Karena diskon sampai dengan 50% Langsung aja Gunakan promo dengan grb.to Slash PPE Atau bisa langsung Di scan barcode Yang ada di bawah Yes Jadi langsung aja teman-teman Buat yang mau dapat Discon 50% Mau jajan Ataupun pulsa Kalian bisa langsung Scan QR Code Yang ada di bawah Dan Back to the game Kita lihat sekarang Geek Farm Meskipun Di awal-awal gamenya Sempat kesulitan Mereka tertinggal Dari segi network Tapi Dengan adanya momen Yang bagus tadi Benar-benar Bagus banget Dari Geek Farm Tapi sayang sekali Kita ada troubleshooting Sebentar Untuk memastikan Semua player Bermain Dengan lancar Dan ya Untuk 8 menit awal Aku bisa bilang Masih cukup aman Untuk kedua tim Mereka sama-sama kuat Objektif pun Gak terlalu kalah banyak Meskipun tadi Objektif total yang ketiga Berhasil damekan oleh Melissa Tapi Dengan Empat orang member Yang hilang itu Adalah kerugian juga Untuk Nek Prodigy Betul Dan bahkan bisa Kita saksikan Di menit kita Yang sudah berjalan 8 menit ini Networknya itu sama banget Sama-sama 24 Jadi Bisa dipastikan Ini adalah Game kedua Yang sangat Sengit Dari kedua belah pihak Saling jual Beli serangan Tukar nyawa Tukar objektif Bahkan Namun Tadi Di detik-detik terakhir Sebelum pause Kita melihat Adanya satu mid lane Yang sudah rontok Outernya Itu merupakan Sebuah keuntungan Untuk Geek Farm Jadi Onyx Prodigy Mereka harus bisa Setup bagaimana Purple buff nya ini Tidak di-invent Terus-terusan oleh Seorang Exhort Ya Karena tadi kita lihat Exhort Sudah mengambil purple buff Dari milik Film Ornoff Dan membuat Onyx Prodigy Harusnya semakin Dalam tekanan lagi Aku gak tau ya Ini Geek Farm tuh Kuat banget Melakukan comeback Entah kenapa ya Tadi udah sempat Ketinggalan 3000 network Di menit ke-6 Kalau gak salah Tapi dengan momen-momen Seperti di Tartal Ketiga barusan Ini membuat Geek Farm unggul lagi Dan sekarang Menyamain lagi Jadi Apa namanya Bakal sulit banget Untuk Onyx Prodigy Tentunya Ketika Geek Farm Sudah punya network Yang sama Mereka sudah punya item Ya sehingga Nggak jauh Jauh beda lah Untuk teamfight ini Bagus banget Teamfightnya enak Ya teamfightnya enak Meskipun Dari Onyx Prodigy Mereka bawa Yif Yif di combo dengan Ruby yang tadi kita lihat Beberapa kali juga Membuat player-player Dari Geek Farm Ini gak bisa melarikan diri Tapi Dengan adanya Club Altar Mereka masih punya Nyawa cadangan Untuk kita melakukan teamfight Betul banget Dan menurut aku Ini permainan Counterfightnya ya Counterfight Setupnya ya Dari seorang Geek Farm Tim Geek Farm Itu bagus banget Ketika mereka Yang diharas Mereka bisa Sedemikian rupa Justru kayak Meng outplay Permainan dari Onyx Prodigy Yang tadinya mereka Mau tumbang Justru mereka Menumbangi Jadi Harus lebih hati-hati lagi Dari Onyx Prodigy Untuk men-setupnya Jangan sampai bisa Dikonter set up lagi Oleh Geek Farm Karena Mengingat dengan Ada Geek Farm Yang tadinya Udah tertinggal Kali ini Geek Farm Udah cukup Memadai Untuk Menyamakan posisi lagi Ya Kalau yang aku notice Dari Onyx Prodigy Sebenernya Ini mereka Dari awal pun Udah bagus nih Permainannya kuat banget Microplay-nya bagus Dan mereka bisa Nguasain banyak banget Dari segi jungle Maupun objektif Dari Geek Farm Tapi lagi-lagi Mungkin agak kurang disiplin sih Menurut aku Karena mereka Gampang atau Bukan gampang sih Tapi lebih Gampang untuk ketarik Atau kekiting Sama player-player Geek Farm Dan membuat Geek Farm Dengan counter set up-nya Ini mengembalikan keadaan Itu harus dinotis Sama player-player Dari Onyx Prodigy Agar mereka Nggak terpancing Untuk yang kedua kalinya Di menit-menit yang akan datang Tapi Nggak terbawa ya Nggak terbawa Karena tadi Geek Farm tuh Ngalir banget Buat mereka Mau kekiting Dan sekarang kita langsung Back to the game Dimana menit Menunjukkan menit ke-8 Kita belum Menyaksikan adanya Lord yang muncul Sejauh ini Masih 35 detik lagi Menuju Lord yang pertama Dari segi objektif Masih menerangkan oleh Geek Farm Mereka berhasil mengamalkan Tiga Outer turret Milik Onyx Prodigy Sementara Onyx Prodigy Meskipun mereka Nggak punya network Yang berbeda jauh Tapi harus mulai berhati-hati Karena set up Dari Geek Farm Dengan crowd control Yang mereka punya Serta dengan adanya Immortal gratis Dari Paramis Ini harus jadi Pertimbangan Onyx Prodigy Ketika melakukan Inisiasi Ya sebetul sekali Dan nampaknya Dari Onyx Prodigy Juga kali ini Lebih berhati-hati lagi Lihat bagaimana Mereka men-set up aja Memantau aja Kali ini Dan bahkan Lord kali ini Sudah hadir Presented by Samsung Galaxy A Series Dan nampaknya Bakal mencoba Untuk melakukan T-fight kali ini Rewa Penipulation juga Sudah langsung aja Di open Bahkan Blazing Duet Sudah langsung Dilancarkan oleh Seorang Kadera Mundur kali ini Dari Onyx Prodigy Terpecah T-fight Dan bahkan Satu orang Pak Buitos Sudah berhasil Untuk ditumbangkan Di depan sana Disusul dengan adanya Yura Lari sekejangan Canggir dari Sorong Fan Rear 2 Hilang Lord kali ini Bakal enak banget Untuk diambil Oleh temen-temen Dari GeekFab Ya lagi-lagi kita lihat Onyx Prodigy Meskipun mereka Inisiasi duluan Tapi GeekFab Ini disengal Counter terus Sari dengan Bagusnya Seorang Kadera Blazing Duet Sebagian belakang Yang membuat Yura gak bisa Terus diam diri Untuk mengeluarkan Tetesan-tesan Dari Real World Manipulation Dan membuat Counter setup Yang baik lagi Dari GeekFab Dan sekarang Lord yang pertama Sudah berhasil diamankan Langsung spawn Begitu saja Menuju ke bagian Mid dari Onyx Prodigy Kita bakal segera Menyaksikan apakah Onyx Prodigy Mampu untuk Terus bertahan Melihat Kalau dari late game Ini GeekFab Harusnya lebih megang sih Karena mereka punya Control-Control yang banyak Mereka punya Blazing Duet Punya Double Immortal juga Apabila mereka Mengantongi satu item Immortal ini Dan juga ada Call of Altar But now Kita lihat All GeekFab Lo boleh dikeluarkan Emang open Connect menuju Ke arah seorang Aboi Aboi Tapi Blazing Duet Go away Dikeluarkan Kemudian Blast Oh my god Banyak sekali Player yang tersembangkan Tapi sayang sekali Nenya Change Belum bisa Memangkan siapapun Satu Dikurkan Dua Tapi Frazier Lagi dan lagi Kita lihat Dari anak-anak GeekFab Mereka Belum bisa Mendapatkan Base-nya Tapi itu Adalah Serangan Yang benar-benar Efektif Untuk mendapatkan Inner Turut Di bagian tengah Bahkan Di bagian bawah pun Sepertinya Masih bisa Dihancurkan Kalau misalnya Belum ada Clearing Minion Dilakukan oleh Onyx Prodigy Bahkan Kalau ini Sudah ada Dominance Ice Di tubuh Seorang Frederin Jadi ini Meng-cancel Life Regen HP Yang dimiliki Oleh seorang Risk Lebih peda lagi Untuk melakukan Team Fight Nantinya Bahkan Seorang Vendrir Bakal Harus berhati-hati Lagi Untuk In-N-Out Dan bakal Rapture Sudah mempunyai Radiant Armor Dia bisa Mengincar Ke arah Seorang Yura Lebih Pasti Lagi Mengingat Di menit Kita yang Kesebelas Perbedaan Network Yang sudah Mulai Terlihat Kali ini Dari seorang GeekFam Mengungguli Seribu Network Apakah Di Lord Kali ini Yang nantinya Bakal mencoba Untuk dikomit Oleh teman-teman Dari Onyx Prodigy Karena Ini Lord yang Ketiga Ini adalah harapan mereka Eh kedua Kedua Tapi masih cukup jauh Dan sekarang Di bagian depan Run love Gila Oma Vendat Rewon Tapi blessing duet Numbna and Blast Mengenai satu orang Member saja Go away Dipo Oma Masuk barikan diri Tapi masih ada battle Mirroring Masuk barikan belakang Dan sekarang Vendir Seorang diri Di bagian depan Ternyata Belum ada player Dari kedua Belah tim Yang bisa dipikok Inisiasi dari Kedua belah tim Cukup aman Mereka bermain Rapi banget Aku bisa bilang Dengan adanya Moon Tadi mengeluarkan Go away-nya Tepat sekali Waktunya Membuat player Player dari Geek Farm Gak bisa mendapatkan Satu poin kill Sama sekali Meskipun Setupnya Dari Geek Farm Udah benar-benar bagus Mereka Mengeluarkan Dua 19 Tempat sesaran Blazing duetnya Bisa ke bagian belakang Dan Atarnya Ditahan ketika Player dari Geek Farm Udah sekarat Dan Lagi-lagi Beberapa player Onyx Prodigy Terutama Moon Bisa menyelamatkan Rekan-rekan Dari Onyx Prodigy Yes Dan kali ini Kita bakal menuju Lord yang ketiga Di 30 detik lagi Lord yang kedua Sorry Aduh Lupa terus ya Lupa terus ya Lord yang kedua Di 30 detik lagi Kurang lebih Dan Sejauh ini Dari kedua belah Tim masih cukup bersabar Untuk melakukan setup Nantinya di arah Lord Midnya Karena Ya seperti yang Kita lihat Onyx Prodigy Mereka di arah Mid dan juga di arah Top lane Ini menyisalkan Best Art aja Dengan Geek Fam Mengambil Lord yang kedua Ini bisa banget Untuk langsung Mendobrak Masuk para base Yes Dan langsung saja Lord Cam Presented by Samsung Galaxy A Series Sudah mulai muncul The Land of Dawn Dimana Lord sudah Dienhance Di menit yang ke-12 ini Dan di depan Riz Sorang diri Enhance chain Sepertinya Mempik up dirinya Dan langsung saja Kadera Mendapatkan 1 poin Kill tambahan Ini adalah momen-momen Yang tidak baik Untuk Onyx Prodigy Mengingat Mereka Waktunya Untuk kontes Lord Di Lord yang kedua Tapi sekarang Setup Masih coba diinisiasi Oleh Onyx Prodigy Di bagian depan Void Crystal Mengganggu pergerakan Dari anak-anak Kipam Sementara Lordnya langsung diputu Begitu saja Fenrir Harus berhati-hati Meskipun masih ada Immortal Terlalu mencoba Mencoba untuk mendapatkan Fender depan Tapi Flicker Mendapatkan 2 Mencari Kaut Altar Dipom Untuk menyelamatkan diri Tapi sekarang Ada Reward Manipulation Dari seorang Yura Untuk membantu teman-temannya Kabur Tapi gak bisa Apoi Terlalu sakit Flicker Dan dikeluarkan Dapat Now Wimornov Dapatkan oleh Exorce Satu melawan empat Bukan kondisi Yang baik Untuk seorang Vimornov Karena mengingat Dirinya Sudah kehilangan Teman-temannya Yang melarikan diri Ke arah base Dan Lord Yang kedua Menjadi Milik Geek Pub Lordnya kedua Tanpa adanya kontes Mengingat Onyx Prodigy Sudah kehilangan Dua Membernya Membuat mereka Tidak berdaya Untuk melakukan kontes Terhadap Lord kita Yang kedua Dan tadi aku melihat Rapture Dia nice banget Dia dengan conceal Dia melakukan reposition Sehingga ketika Sudah ada Teamfight Yang dilancarkan Oleh Onyx Prodigy Dia sebagai tanker Dia tuh masih sehat Banget loh Masih bisa banget lagi Untuk melanjutkan Teamfightnya Jikalau Onyx Prodigy Mencoba untuk Memaksakan Melakukan kontes Terhadap Lord Yang ketika ini Geek Fam Dengan Lordnya kedua Langsung tuh juga Ramil Melenakan Kau Onyx Prodigy Masih bisa untuk Menahan Agar tidak Meruntukkan Base target mereka Ya Sepertinya akan cukup sulit juga Meskipun dari Onyx Prodigy Masih memiliki Revolve Me Nations Dari Yura Tapi Kalau aku bisa bilang Ini dari tadi Setup yang bagus Dari Geek Fam Dari Noob Nenblast Dan juga Luke Yang mau Mengeluarkan semua Spele yang dia milikin Demi untuk mendapatkan Player dari Onyx Prodigy Tapi sekarang Dive in Lord menunjukkan Base target Di bagian mist Jadi tempat dikeluarkan Belum menarik siapapun Di depan sana Masih dicoba Untuk momen yang tempat Meskipun ada Mudels Yang mengganggu pergerakan Dari anak-anak Geek Fam Di bagian bawah Base turretnya Sudah bisa dilindungi Dengan cukup baik Meskipun Lord yang kedua Sudah hilang Dari Land of Dawn But now Wave ini yang selanjutnya Sudah mulai maju Magic Sentry di pop up Dari teman-teman Onyx Prodigy Dalam bahaya Base turret di bagian bawah Sepertinya akan Langsung di N-Gas Itu saja Tapi ada Light Top Yang belum Dan juga Pembelian di keluarga Sementara itu NSJ Menunggu satu member Blazik Nuwet Namun bas Belum mengenai siapapun Tapi Masih ada God Altar Yang menyelamatkan Nyawa mereka Belum ada yang ditumbangkan Dari Geek Fam Sementara base-nya Base turret Dari Onyx Prodigy Di bagian bawah Masih bisa diselamatkan Anak-anak Onyx Prodigy Wow Masih bisa bertahan Sejauh ini Masih bisa untuk Menapas Bernafas Sejauh ini Kala Dari Onyx Prodigy Tapi lihat bagaimana Dari Exhort Mencoba untuk Masih bisa selamat Sejauh ini Tapi lihat bagaimana Loo Harus tumpang Begitu mulai disusul oleh Seorang Fendry Di depan sana Blazing Duetnya Benar-benar Pedih banget Base Mereka Kali ini terbuka Level 3 Lawan pasukanlah Hal yang baik Masih bisa mencoba Untuk menahan Masih bisa dipaksakan Amo Fendry Berasa terkonek Tapi lihat bagaimana Kalian dari seorang Yura Harus tumpang Bersama dengan Base Yang pecah Dan gig Bang